Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya Irna Sutanti di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat dompet racut ini motif alpin ya, tapi untuk bagian SC nya ini saya gunakan penang yang lain jadi motifnya jadinya seperti ini ini sudah saya tambahkan hiasan untuk bunganya sudah ada di video tutorial saya sebelumnya nanti saya share linknya di bagian deskripsi kemudian disini juga sudah saya pasang brand ini sudah sekalian saya kasih boring langsung saja kita ikuti tutorialnya untuk alat dan bahannya ini penang polycherry yang play besar kemudian apennya saya gunakan tulip gold yang nomor 4 dan kore api langsung saja untuk alatnya ini saya gunakan benang yang ini ya buat rantai dulu sebanyak 40 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 setelah 41 rantai kemudian kita buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua ini nanti totalnya harus ada 40 SC ini kita lanjutkan sampai ke ujung sebelah sana ya lanjutkan sampai ke ujung sebelah sini sampai di ujung sini kita buat chain 1 putar kemudian buat lagi SC mulai dari lubang rantai yang pertama ini lanjut ini kita lanjutkan lagi sampai ke ujung sini setelah itu buat SC bolak-balik sampai dengan 4 baris ini sudah kita buat SC bolak-balik sebanyak 4 baris selanjutnya kita akan buat SC keliling disini chain 1 masing-masing lubangnya kita isi dengan 1 SC 1, 2, 3 di sudut ini setiap sudutnya kita isi dengan 2 SC 1, 2 lanjut lagi masing-masing ini kita isi dengan 1 SC seperti ini ini kita lanjutkan 1 putaran nanti di setiap sudutnya disini kita isi lagi dengan 2 SC disini juga kita isi dengan 2 SC lakukan sampai 1 putaran ini hasilnya setelah 1 putaran kemudian disini kita akan slip stitch disini ya disini ini tadi yang ada chain 1 jadi ini sudah kita isi dengan 2 SC sama saja kemudian kita slip stitch disini chain 1 setelah itu buat SC di bagian back loopnya 1 ini masing-masing kita isi dengan 1 SC di sudutnya tidak ada lagi penambahan ini ya langsung kita lanjutkan sampai 1 putaran seperti ini jadinya ya lanjutkan dulu sampai 1 putaran ini sudah selesai ya untuk SC back loopnya sudah 1 putaran sekarang kita akan masuk baris yang baru tapi untuk kait terakhirnya kita gunakan beneng yang akan kita pakai untuk baris selanjutnya kemudian dari sini ini masuk ke tadi chain 1 nya selanjutnya kita kait benangnya ini tarik ini supaya lebih maksudnya biar biar tidak kendor ya jika sudah ini saya beli chain 2 ini untuk ganti 1 DC teman-teman kalau mau bisa juga gunakan chain 3 selanjutnya di lubang yang sama buat DC lanjut masing-masing kita isi dengan 1 DC kita lakukan berkeliling tidak ada penambahan di sudut-sudutnya karena ini kita sudah masuk ke badan dompet atau badan tas lanjutkan membuat DC sampai dengan 1 putaran ini sudah 1 putaran setelah itu kita slip stitch di atas chain yang kedua ini disini kemudian ini untuk slip stitch nya kita gunakan benang yang satunya lagi seperti ini setelah itu kita buat chain 1 kemudian disini kita buat SC menggunakan benang yang baru masing-masing rantai nya ini kita isi dengan 1 SC seperti ini ini kita lanjutkan sampai 1 putaran ini SC nya sudah 1 putaran kita slip stitch di sini kita kait dengan benang yang satunya selanjutnya chain 2 atau pengganti 1 DC setelah itu disini kita buat apa namanya DC disini seperti ini kemudian setelah DC 1 disini kita buat DC di atas di atas SC di atas SC kemudian ini kita skip satu buat lagi DC melewati belakang dari DC yang di bawah ini kemudian kemudian disini ini bagiannya ini kita buat disini DC di SC nya buat DC biasa di SC lantas di sini skip satu buat lagi DC melalui belakang DC bawah kemudian buat lagi DC di bagian SC nya ini hasilnya seperti ini ini kita lakukan sampai dengan 1 putaran setelah 1 putaran ini kita strip stitch disini kemudian untuk kait benangnya gunakan benang yang satunya setelah itu kita buat chain 1 di lebar yang sama buat SC selanjutnya buat SC keliling SC keliling masing-masing mata rantai yang kita isi dengan 1 SC ini kita lanjutkan sampai 1 putaran ini ya ini sudah 1 putaran untuk SC nya lagi selanjutnya kita slip stitch disini kemudian ganti benangnya dengan benang yang satunya setelah itu buat chain 2 atau pengganti 1 DC kemudian disini di depannya ini yang sejajar dengan DC bawah disini kita buat DC atas kemudian disini di bagian DC atas yang pertama kita buat DC bawah melewati bagian belakang DC nya kita ulang ini melewati bagian bawah sampingnya ini kita buat DC atas kemudian disini di ini kita skip ya disebelah nya kita buat DC bawah lagi disini DC atas kemudian disini kita skip kita ambil DC bawah ini kita lanjutkan sampai satu putaran kemudian di atasnya kita buat SC menggunakan benang yang lebih mudah ini lanjut lagi kita buat DC DC atas DC bawah seperti ini sama dengan bagian yang dibawah ini kita lanjutkan terus sampai dengan ketinggian tas atau dompet yang kita inginkan setelah tingginya sesuai dengan yang kita inginkan ini sudah ada tambahan satu SC ya satu baris SC keliling kemudian disini akan saya tambahkan beberapa SC keliling lagi ini di bagian atasnya boleh gunakan benang apa aja ini nanti untuk penutupnya saya akan ganti dengan benang yang lebih gelap ini kita tambahkan dulu beberapa baris kemudian kita tutup dengan SC keliling menggunakan benang satunya ini ya kita lanjutkan dulu beberapa putaran seperti ini caranya ini totalnya sudah ada 5 SC disini selanjutnya kita slip stage setelah ini saya akan langsung membuat untuk handle chain 1 kemudian SC di lubang yang sama 2 3 4 chain 1 putar buat lagi SC ini kita buat SC bolak balik sampai dengan kira-kira 20 cm untuk handle dari dompet ini ini kita lanjutkan dulu ya lanjutkan sampai dengan panjang yang kita inginkan untuk saya ini akan saya buat sekitar 20 cm SC bolak balik ini untuk handle kira-kira sudah 20 cm disini sudah selesai kita chain satu kemudian putuskan benangnya ini jadinya dompetnya ini bisa di kasih hiasan bunga disini atau bisa juga dikasih puring biar cantik bagian dalamnya ini demikian tutorial dari saya selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum selamat